Seorang pria ditemukan terkapar di Rumputan, tepatnya di pinggir Jalan Dusun Tarogan, Desa Jelgung, Kabupaten Sampang, Madura, Minggu, 14 April 2024, sore. Kondisinya mengenaskan, seluruh badannya dilumuri darah dan terdapat luka robek di sebagian badan akibat senjata tajam, sajam. Tak sedikit warga menghampiri pria yang bernafas tersendat-sendat itu, bahkan ada yang mengabadikan melalui video handphone seluler hingga beredar di grup WhatsApp, GWA. Berdasarkan video amatir tersebut, pria itu posisinya telentang dengan mengenakan baju warna biru donker dan sarung merah. Tampak jelas dia mengalami luka robek di lengan tangan sebelah kanan dan kaki, bahkan sejumlah jari kaki terputus. Ditemukan warga berserakan di area setempat. Begitupun warga juga menemukan selongsong celurit yang diduga ditinggal oleh pelaku pasca menghabisi korban. Kapolsekrobatal AKP Siswanto, membenarkan atas insiden berdarah tersebut dan korban merupakan warga asal desa Banyusokah yang hendak pulang ke rumah istrinya. Pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan detail atas peristiwa itu, yang jelas berdasarkan informasi yang didapat, korban dieksekusi menggunakan sajam oleh orang tak dikenal yang menggunakan mobil. Sementara, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban seketika dibawa ke RSUD Dr. Mohamad Zetien Sampang, namun nyawanya tak tertolong akibat kehabisan darah. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.